halo halo selamat pagi Bapak Ibu bagaimana hari ini masih puasa masih tetap semangat ya walaupun mungkin di setiap puasa kita ada ujian ya ada ada mungkin apapun itu ya ya kalau di ujian kalau lagi puasa itu ujian-ujian itu banyak ya mungkin ada enggak ya tergantung kita meresponinya ya Bapak Ibu dan kita jangan langsung menyerah untuk tidak mendekat ke Tuhan ya terus semangat ya Bapak Ibu untuk terus puasa ya hanya 40 hari ini sampai 40 hari goal aja udah sampai 40 itu kita kurang lebih kita udah komitmen ya sama Tuhan ya kita ini puasa ini udah komitmen sama Tuhan jadi kita jangan menyerah ya di dalam segala ujiannya kita mau datang ke Tuhan ya Bapak Ibu ya terus semangat untuk puasanya ya semakin kita diperbahar menjadi karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita kita mau nyanyi ujian firman mu ya kita bagi kakiku ya 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 terambang ke jauh firman mu ya kita bagi kakiku ya firman mu ya kita bagi kakiku ya firman mu ya kita bagi kakiku ya waktuku bimbang waktuku bimbang eh bimbang dan bilang jalanku tetap selamat menikmati 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 Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Tuhan Bahwa kami Tanpa Mendekat kepadamu Kami hidup Penuh dengan kesesatan Kawan nafsu Dunia Biara Tuhan di doa puasa kami ini Yang ke-24 Agar kami semakin lagi Lebih mengerti Tuhan Kehendakmu Dan kehendak Kedagingan kami Atau kami hidup akan Engkau itu seperti apa Yang Engkau inginkan Dengan puasa inilah kesempatan kami Agar kami mengoreksi diri Bahwa keinginan Engkau itu seperti apa Jadi kami makin menyadari bahwa diri kami ini Penuh dengan kelemahan-kelemahan Yang belum maksimal Tuhan di dalam Engkau Tuhan ampuni setiap kami Tuhan Ampuni hamba juga Tuhan Apabila hidup ini hamba belum menjadi Seperti yang Engkau ingini Tuhan Kami belum taat Tuhan Kami mau menjadi pribadian taat Kepadamu Dengan puasa ini Tuhan Dan juga biarlah Tuhan Agar kami terus intim kepadamu Lebih takut lagi kepadamu Tuhan Sehingga rohmu bekerja Tuhan Sehingga Roh kudus memampukan kami Untuk melakukan segala hal Yang manusia tidak bisa lakukan Dengan kekuatan sendiri Hanya karena kasih karuniamu Tuhan Hanya karena kemurahanmu Mujijat daripadamu terjadi Perubahan pada setiap kami Inilah waktunya Tuhan Kesempatan kami di puasa hari ini Puasa 40 hari ini Tuhan Agar kami semakin mendekat kepadamu Tuhan Dengan bergaul karib kepadamu Mengaku dosa Secara pribadi lepas pribadi Kepadamu Tuhan Dengan hati yang lapang Dengan hati yang terbuka Dengan hati yang Mengangkat tangan kepadamu Yang mau diubahkan Yang kau inginkan setiap hati kami Agar kami membuka hati lebar-lebar Agar kami mau dijama Diurapi Sehingga kami mau bertobat Dan menjadi hidup yang baru Pribadi-pribadi yang Diubahkan Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah Doa-doa kami Tuhan Bahwa firman-Mu Tidak pernah Membuat kami Salah jalan Tuhan Maka dari itu kami mau Membaca firman-Mu Tuhan Yesus Kita mau nyanyi dari Hira Terima kasih Tuhan 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 Ketika aku bimbang hanya engkau Tuhan Yang setia menemaniku Tuhan Agar kami lebih lagi mencintai Tuhan Jamah setiap kami Agar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan Pribadi lepas pribadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Datang ke Tuhan Hanya dia saja yang membuat kita mendapatkan Kasih agape Indonesia semua terbatas Bisa menyakitkan Hanya padanya saja yang setia Waktuku bimbang Hanya ada kekuatan daripadanya saja Datang ke Tuhan Mendekat ke dia Berseru Minta tolong Jadi yang mustahil bagi dia Firman Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan yang membuat kami Jalan Lurus Tuhan Di dalam kebenaranmu Ketika kami sesat Engkau luruskan kami Ketika kami menyimpang Engkau Luruskan jalan kami Ketika kami jalan bengkok Ketika kami menjalani Hidup kami Dengan salah Firmanmu ini Tuhan yang membuat kami Terjalan Menuju Kebenaran Yang engkau inginkan Tuhan pada setiap kami Firmanmu itu adalah Pedang bermata dua buat setiap kami Tuhan Tuhan Yesus sekali lagi saya katakan Tuhan ubahkan setiap kami Tuhan ampuni setiap kami apabila kami berjalan serong mengikuti masih mengikuti atau masih berjalan di dalam dosa Tuhan sehingga kami jalan bersama engkau mau taat Tuhan karena tanpa engkau Tuhan tanpa rohmu Tuhan kami tidak bisa Tuhan maka dari itu kami mau mendekatkan diri kepada engkau Tuhan dengan membaca firmanmu bergaulkan kepada engkau Tuhan secara pribadi, lepas pribadi intim kepada engkau Tuhan untuk terus merenungkan firman menyembahkan muji engkau Tuhan terima kasih Tuhan, haleluya amin, amin Bapak Ibu Saudari sekian doa puasa kita hari ini terus semangat untuk sampai 40 hari puasa kita hari ini yang ke-24 dan saya percaya setiap kita ada berkat di dalam puasa ini mendekatkan diri ke Tuhan dengan penguasaan diri mengendalikan diri mungkin masih ada yang belum maksimal tapi terus berjuang dengan puasa ini dan bukan hanya 40 hari saja mungkin setelah 40 hari setiap kita ada masing-masing puasa di dalam seminggu berapa kali jadi untuk mendekatkan diri baca kitab baca kitab ya merenungkan firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan dan kedua ada puasa juga ya agar kita memiliki penguasaan diri pengendalian diri ya menjadi suatu kesukaan dengan puasa itu ya dan tentunya ada di komsel ya di ibadah kita jangan sampai tidak mendekatkan diri ke komunitas rohani dalam arti kalau ada dengar kotbah-kotbah gitu ya dengar pendeta-pendeta kotbah ya disitu ya dan juga yang saling menguatkan ya Bapak Ibu oke Bapak Ibu saudari sekian sudah doa puasa kita dan sekian terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya bye